Kaisang Pangarap Pemasalah bertubi-tubi di tahun 2021 lalu Tentunya hal ini berkaitan dengan kandesnya hubungan Kaisang dan Felicia yang dirumorkan karena dirinya Salah satu dan selama satu tahun Nadia tak pernah buka suara menanggapi berbagai caci dan maki yang dilontarkan netizen kepadanya Terutama saat dia disebut merebut Kaisang Pangarap dari sisi Felicia Namun setelah dikabarkan putus akhirnya kini Nadia aktif kembali di media sosial Dulu dicap orang ketiga ia rupanya senang karena dipuji mirip dengan sosok artis terkenal Fitri Tropika Kakak mirip banget sama Fitri Tropika Kakak gak ada niatan stand up komedi kak tanya Neten Kak Fitrop apakah aku layak? Seru Nadia sembari memention Fitrop Sayangnya meski tampak tegar Neten curiga kalau Nadia sebenarnya terluka dan patah hati Bahkan Nadia disindir jadi korban ghosting kedua setelah eks pacar Kaisang Pangarap yakni Felicia Tisu Pengen banget kelihatan bukuan padahal hati tercabik-cabik Sekeluarga udah ngarep sama si Pangarap eh gak tau jadi ghosting jilid dua seru Neten Sakit banget ya mbak berusaha terlihat baik-baik aja itu pasti nyesek banget ya gak sindir Neten Kian menguatkan dugaan ghosting sikop Kaisang Pangarap pada Nadia setelah kabar putus itu terkuang Nadia Arita tak cuma terkesan dihempas dari dunianya nyata tetapi juga di media sosial Sebelumnya Kaisang Pangarap masih sempat follow akun Instagram Nadia Namun baru-baru ini nama Nadia Arita sudah tak lagi didaptar akun yang dipollow oleh Putra Bungsu Presiden Jokowi tersebut Padahal Nadia sejauh ini masih follow akun Kaisang Pangarap Sayangnya hingga saat ini Kaisang masih bukan soal kabar putus dengan Nadia Dia juga tak berkomentar apapun terkait rumor sudah pacaran dengan Putri Indonesia Daerah istimewa Yogyakarta 2022 yakni Erina Gudono Di sisi lain Erina Gudono yang tercidup kejaan nonton bareng Kaisang Pangarap Kini sukses mencuri perhatian publik Di saat Nadia disindir isu korban ghosting kedua Erina malah direstui sebagai kekasih baru Kaisang Setelah viral Erina dipuji semak sebagai sosok wife material Putri Indonesia daerah istimewa Yogyakarta 2022 itu Tak cuma cantik tetapi juga berkelas Erina Gudono sukses membuka kritik ketika menjadi korban hoax Hingga mendapat predikan Putri terpitnah Dengan anggun Erina tak mau membalas dendam dan menyerahkan semua kepada Tuhan Erina Gudono juga sosok yang low profile Dan dinilai pantas menjadi calon menantu Jokowi Namun meski viral Erina bersikap santai Dia justru lebih mengaku senang karena mendapatkan teman baru Dan cuma itu mantan pegawai Bank Indonesia tersebut berusaha tetap rendah hati Dia tak mau menyembohkan diri meski sempat dipuji netizen Saat ini Erina Gudono banyak membagikan informasi Tentang motivasi hidup serta soal pendidikan Dia sendiri punya pekerjaan mulia yakni Membantu anak-anak marginal dan terlantar di Yogyakarta agar bisa sekolah Adapun jiwa sosial Erina itu diwarisi dari mendiang ayahnya Profesor Gudono Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye bye Terima kasih telah menonton